Soto Betawi, pada segmen Sehari Menjadi kali ini, saya mengajakkan Anda sehari menjadi pengusaha Soto Betawi yang bisa mendulang omset hingga puluhan juta rupiah setiap harinya. Ini dia. Berkuah putih dan bertekstur kental. Lengkap dengan aneka potongan daging dan jeruan sapi yang menggoyang lidah. Ini dia, Soto Betawi. Kelezatan semakuk sajian yang dihidangkan dengan kuah santan ini memang telah dikenal luas di Santero Negeri. Jadi emang suka makan soto aja karena kuah-kuahnya itu seger loh. Kita makan siang. Soto-soto udah dari dulu ya makanan favorit dari kita ya emang ya. Udah ini banget, udah biasa banget lidah kita dengan soto-soto Betawi seperti ini. Dari restoran sampai warung kaki lima menjajahkan aneka varian soto Betawi. Salah satu yang melegenda di kalangan pencinta kuliner Nusantara, oh ya ini warung soto Betawi yang ada di kawasan Pasar Baru, kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sama seperti pedagang soto kebanyakan, sedari subuh aktivitas telah dimulai. Kami berangkat menggunakan sepeda motor ke Pasar Karakanyar, Jakarta Pusat. Memang bentar ya Pak. Semua kebutuhan baik sayur sampai daging dibeli di sini. Seharian bisa berapa kilo Bang, ambil daging? Tiga setengah kilo? Busee. Tiga puluh lima kilo? Tiap hari? Daging doang. Tiga puluh lima kilo? Waduh banyak banget ya. Wah hampir kenyang-kenyang tuh 35 kilo loh. Tadi saya pikir tiga setengah tuh tiga setengah kilo, ternyata 35-35 kilo. Selanjutnya kita beli daging ayam untuk diolam menjadi sate. Sekali berbelanja, kami membutuhkan 10 kilogram daging ayam tanpa tulang. Jangan lupa beli tusuk sate, tahu, lontong, sampai mie kuning. Pertama kita buat acar. Ini merupakan campuran mentimun, wortel, dan bawang merah. Ini keras banget dah. Eh, aduh, 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 kena. Ya, darah. Pagi-pagi, terluka. Yang gampang aja lah. Luka, luka. Efek masih mengantuk dan tidak berhati-hati, tangan saya jadi terluka teriris pisau. Ih, sakit. Aduh. Tuh, tuh. Siap, siap. Nah, gitu loh. Tahun sehari tempat ini menghabiskan 35 kilogram mentimun, 10 kilogram wortel, dan 5 kilogram cabai merah untuk acar. Tengahnya nggak dipakai? Ini buang. Kenapa dibuang, Bang? Becek. Oh, kalau buat acar nggak? Kalau buat makan boleh kan? Ada, Bang. Gardu tenaga. Masih pedih? Setelah dipotong-potong, masukkan gula cair dan garam untuk campuran acar. Lanjut, kita masukkan acar ke dalam belasan wadah dan letakkan di meja hidang. Dan untuk jualan di pagi hari, saya buat terlebih dahulu kuas soto yang dicampur bumbu halus. Seperti jahe, lengkuas, bawang merah, dan putih, cabai merah, kacamede, sampai kemiri. Lanjut, kita siapkan cabai. Nah, setiap hari, setidaknya 6 kilogram cabai rawit merah, ludes di santap bumi. Yang ini belum? Sendokin dulu sebelumnya. Kenapa? Soalnya kan ini panas, takut nanti dia terlalu panas nanti. Oh, sama kayak bikin kopi. Jadi ibaratnya kalau mau ditaruh di yang beginian, dikasihin sendok dulu biar nggak pecah. Iya, gitu. Jadi penawar lah. Saya pikir mah cuma buat bikin kopi, sambal juga sama ya. Aduh, panas. Jangan lupa siapkan juga kecap. Soalnya kalau soto tidak pakai kecap, wah, ada yang kurang. Tahap berikutnya, siapkan tomat untuk pelengkap sajian soto. Setelah selesai, kita persiapkan menu utama kita, daging dan jodohan. Permisi. Permisi. Satu, dua, tiga. Oke. Wah, tadi kata abangnya, kalau lagi rame-rame-rame-nya, sehari bisa habis 50 kilo. Ini beli 35 kilo aja udah. Mantap. Masukkan bumbu halus dan juga santan untuk kuah soto betawi. Santan tidak hanya membuat kuah soto menjadi lebih kental, namun juga menambah cita rasa menjadi semakin gurih. Total, terdapat 30 butir santan kelapa yang dipakai di satu kuali besar ini. Biar gurih, ya ini ciri khas soto betawi, dengan kuah putih dan tekstur sedikit kental. Aduh, jadi lapar, aing teh, lapar, pisang. Setiap hari, tempat ini bisa menghabiskan ratusan butir santan kelapa. Di dalam kuah santan yang akan menjadi kuah soto betawi, rebus juga daging dan aneka jeruan sapi sampai matang sempurna. Ada usus, babat, daging, tetelan, urat kaki, sampai tulang muda. Aduh, kompornya nyala, Bang. Ayo, panas deh. Ini panas. Udah, karena bisa, karena panas ya kompor. Ya, ayo, Wai. Kalau sudah matang, potong kecil-kecil daging dan jeruan. Per porsi, mendapat sekitar 25 potong daging dan jeruan. Wah, kayaknya ada satu yang terlupa. Parunya belum saya goreng semua. Sehari ada 15 kg paru ludes terjual. Setelah direbus, paru akan digoreng, agar terasa crispy atau renyah ketika disantap bersama kuah bersantan. Ayam. Jangan lupa berikan sedikit garam agar terasa lebih gurih ketika disantap. Waktunya saya melayani pelanggan. Rumah makan buka mulai pukul 8 pagi. Sehari, tempat ini bisa menghabiskan 700 porsi soto betawi. Dan seporsinya dibanderol 25 sampai 35 ribu rupiah. Ya, teman-teman, Pak. Mau pesen yang apa? Paru atau komplit? Komplit, ya? Komplit, ya? Kuahnya mau kuah bening, Pak? Yang ini? Enggak, enggak kuah bening. Yang santan? Oh, yang santan. Oke. Oke. Oke, silahkan, mas. Yang ini? Jujur nih, saya agak gugup ketika mulai ini pelanggan. Karena ada pelanggan yang meminta ekstra paru, ada yang tidak mau pakai jerauan, dan banyak permintaan khusus lainnya. Kalau sampai salah atau tertukar, wah, pelanggan bisa komplen. Kalau yang campur, terunnya agak grog ini saya. Kurang lebih 4 sampai 5 potong daging. Jangan terlalu dikit, karena nanti membelinya komplen, tidak repeat order. Tapi kalau kebanyakan, tidak sesuai standar. Ini saya keringetan, itu bukan kena panas doang. Ini grogi, salah. Customer komplen. Ini, satu, setengah sama minyak. Aduh, grogi, oi. Grogi. Coba dicontohkan. Jangan gelap bukai cumpang, man. Salah. Oke, akhirnya saya sudah terbiasa. Eits, ada yang pesan sate. Yuk, kita bakar satenya. Dalam sehari sekurangnya seribu tusuk sate kambing dan sate ayam mudes diborong pembeli. Ini udah pakai saya dipanggil lagi nih. Kali ini saya ikut mempersiapkan minuman. Ya ampun, banyak sekali pekerjaannya. Oke, lanjut. Ini biar memudahkan. Ini kan ada puluhan kilogram jeruk nih yang dipakai tiap hari. Kalau baru pesan terus baru diperas, ya kelamaan akan komplen pembeli. Jadi diperas dulu seperti ini. Tiga puluhan kilogram jeruk setiap hari. Mau masak? Sudah. Malah ini pelanggan? Sudah. Waktunya mengirim kepada pelanggan. Berdiri sejak tahun 70-an, pelanggan tempat ini berasal dari beragam wilayah. Ada yang warga setempat, ada juga yang dari luar kota. Pas, kalau maut ini ke pelanggan kita di Jati Negara ya? Jati Negara ya? Yaudah, ntar minta nomernya di... Tadi nomernya udah di aku WhatsApp ini, kecuali kemana aja. Mau kantor atau ke rumah. Mau kantor atau ke telepon ya? Iya, aku kantor ya. Oke, nanti. Kalau pengiriman kali ini tidak terlalu jauh, sekitar 10 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 20-an menit. Eh, sudah 30 menit saya belum sampai ya. Oh alah, saya seka tahu cuma buka peta sebentar. Harusnya saya ngaturin ke kawasan Jati Negara. ini kenapa saya malah ke arah Manggarai. Di peta tadi saya cek 30 menit, ini sudah 40 menit lebih nih. Saya balas sotonya. Aduh, udah agak dingin sedikit. Udah. Bisi mbak. Ibu Ajeng ya? Maaf ya bu, tadi... Kesasar, muter. Ya, makasih ya bu, mari, mari. Meski harga soto yang dikirim lebih mahal, tapi rasa yang nikmat menjadi alasan pelanggan rela merogoh kocek lebih dalam. Iya, karena saya kerja sih, jadinya gak sempat buat makan ke sana gitu. Karena saya tahu soto ini enak, jadinya saya lebih milih delivery aja sih, lebih bersikap waktu. Sore menjelang, akhirnya saya bisa beristirahat hari ini. Artinya icip-icip kuliner yang sedari pagi sudah saya masak. Jeroan sapinya lumer di mulut. Jeroannya. Kalau kita dimasaknya kita gak lama, jadinya tuh bakal amis. Karena masakan itu lama, itu bakal rempah-rempah juga, jadi gak habis sama sekali. Masakan masaknya dia kenyang. Oke, bukan Rian Fernanda kalau makanannya tidak nambah. Coba ini iganya. Kita tes ya, iganya empuk atau enggak ya. Ya, langsung cobot. Valid. Pest, tes. Empuk. Berapa bulan? Anak-anak, Pak. Dalam sehari, tempat ini bisa merauk omset 25 juta rupiah. Iya, per hari. Tapi harus konsisten menjaga kualitas makanan agar semakin banyak pelanggan. Dan harus siap bangun sejak pagi menjelang sampai matahari terbenam. Masuk pintar-pintar minyak sati bila harga bahan pokok tengah melejit tajam. Waktu cabai? Ya, lumayan juga ya. Karena biasa satu hari cabai 30 ribu, kemarin 100 ribu lebih. Kerasa juga sehari belanja cabai 6 kilo hanya untuk cabai dong jadi 700 ribu. Gimana? Ada yang tertarik menjadi pengusaha Soto Betawi? Atau mau jadi penikmanya saja? Apa saja, boleh kok. Tapi kalau tengah menyantap Soto Betawi, jumlah porsinya diatur ya karena jerewan dan kuasa antanya memiliki kolesterol dan kandungan kalori yang tinggi. Rian Fernando, Wia Gunyuljarto, Jakarta.